Nah setelah login masuk ke router ya bang ya, setting pake kabel, itu dicopot dulu, masukkan, yang pertama adalah internet setting, nah ininya biarkan dinamik IP address, oke, terusnya WIPnya, karena ini pake hotspot nanti ya, maka passwordnya kita non-kan, kita kosongkan, ya, kita kosongkan, kita save, oke, terusnya di advance, mungkin yang satu lagi akan beda nih bang, sebenarnya ini, advance setting, kita cari run, Oh ini, run ada di system setting ya, run ini, ya, ini yang paling penting adalah bang, DHCP servernya dimatikan, dinonaktifin, kenapa, karena dia nanti akan mengambil internet, ya, otomatis, ya kan, Nah ini IP, IPnya, ini kita tadi, jaringan bawah port berapa, port 2, port 2, nah berarti ini, kita ubah, jadi, 2 titik, 5 lah, 5 ke atas ya, Nah, 1, 2, kita ubah, 5, titik, 1, eh, 2, 2, titik, 5, nanti seterusnya, 6, ya kan, runnya, tapi DHCPnya kita matiin, jadi ini arus satu frekuensi dengan yang port di sana, Iya, 2-nya poinnya, karena ini port 2, kalau di port 3, berarti port 3, nah, ya, ini kita save, Ini tuh, di belakang CW aja, di belakang CW aja, di belakang CW, nah, ini CW matiin, ya, ini matiin, ini kita save, Dia akan, oke, sekalagi, save, 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 sebentar, sebentar, sebelum kita save, stop tuh bang, pause nih, Nah bang, setelah abang tadi mengubah IP ya, jangan lupa mau connect lagi, abang harus ngatuh di, Kompetisnya ini jadi statis Ininya harus disamakan IP nya Frekuensinya harus disamakan Parameternya Setelah itu langkah terakhir Masuk ke YP Masuk ke AP mode AP mode ini Kita aktifkan Lalu kita save Reboot Baru setelah ini selesai Reboot Jadi harus disamakan Jangan lagi keluar Sudah disamakan Untuk perusahaan budaya Dengan apa? Dengan ekstrak budi dolar Dan semuanya Pada keadaan Kita bersimpul lagi Terima kasih telah menonton!